Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baik di versi ini apa saja yang terupdate tentunya banyak penambahan teman-teman mengikuti versi-versi seperti sebelumnya ya misalkan versi AP Edition OC Only seperti itu teman-teman Nah disini tentunya ada tambahan baru untuk bandwidth HD ya Dimana di bandwidth HD ini bisa melihat penggunaan client teman-teman Nah ini perlu saya jelaskan juga jika menemukan seperti ini bandwidth HD not found itu berarti belum ter-enable teman-teman ya Jadi silakan masuk ke sistem kemudian startup Nah di startup nanti teman-teman tinggal scroll ke bawah bisa lihat disini bandwidth HD ini tidak aktif ya teman-teman jadi tinggal di enable seperti ini Ini kemudian di start atau bisa juga dengan cara merestart STB nya teman-teman Tetapi dengan cara ini sebenarnya sudah bisa ya diakses seperti ini Nah ini teman-teman masalah logo nanti setelah di restart baru normal atau setelah reset ya ini ada reset cuman saya belum perhatikan ini berapa jam resetnya Apa refresh nya ya bukan reset ya tapi refresh itu nanti akan normal kembali teman-teman Nah baik selanjutnya disini tentunya kita lihat ya disini ada adguard start dimana DLE25 ini sudah menggunakan adguard DHCP teman-teman Jadi DHCP client sudah di handle oleh adguard ini bisa di check di client seperti ini jika sudah menemukan tulisan apa namanya client yang berkode DHCP Itu berarti sudah di handle oleh adguard nya teman-teman bisa dilihat juga di pengaturan DHCP nya Untuk pengguna yang ingin mengganti DHCP atau mengganti gateway IP itu silahkan ikuti di tutorial sebelumnya ya teman-teman Saya sudah pernah buat cara mengganti IP di apa namanya di adguard DHCP tentunya Dan juga jika ingin mengembalikan ke openware TDHCP itu juga sudah saya buatkan ya videonya teman-teman Nah baik selanjutnya masih seperti biasa ada net monitor tentunya untuk memonitor koneksi dan juga ada B64 untuk mendekode ke enkode apa namanya akun teman-teman seperti akun pimes seperti itu ya Nah baik selanjutnya di bagian sistem tentunya disini tetap masih ada file manager ya teman-teman disk manager juga masih tetap saya ikutkan kemudian tentunya amlogic service dan ini sudah menggunakan versi yang terbaru saat ini ya teman-teman yaitu 3.1.125 Nah baik di bagian modem disini ada penambahan juga ya yaitu net detector dimana sebelumnya hanya ada tiga yaitu AT message poji connection dan signal overview jadi disini sudah saya tambahkan net detector untuk mendeteksi aktivitas modem ya jadi bisa merestart modem bisa merestart STB jika misalkan tidak ada koneksi jadi seperti itu teman-teman Nah baik kemudian untuk selanjutnya di bagian service ya tentunya juga ada penambahan disini selain daripada openclass yang sudah saya update ke yang terbaru yaitu versi 45.59 beta ya teman-teman dan sudah saya setting sedemikian rupa untuk bisa berjalan menggunakan aduar DHCP tentunya dan untuk pengguna WSS itu sudah bisa ya dengan cara mengaktifkan metanya teman-teman meskipun tidak diaktifkan meta jika menggunakan WSS dari Trojan dan Pimes itu tidak perlu ya saya rasa akan tetapi jika menggunakan piles ya mungkin harus diaktifkan ya teman-teman berhubung memang saya tidak menggunakan WSS sih sebenarnya jadi saya kurang mengerti di dunia WSS teman-teman Nah baik seperti biasa XDRM masih tetap ada disini kemudian juga libernate masih tetap ada dan inilah penyebab ya kenapa LE25 ini saya tidak update OpenWRT nya ke OpenWRT versi 22 jadi kemungkinan besar tidak ada yang di update ya termasuk AP Edition dan juga LE teman-teman karena tidak apa ya libernate dan XDRM ini tidak begitu support dengan firmware 4 dan juga PHP 8 sedangkan untuk versi OpenWRT 22 itu sudah menggunakan firmware 4 dengan PHP 8 teman-teman nah baik kemudian yang selanjutnya disini tentunya yang tempat setting aduwar homenya ada disini ya teman-teman ini sudah saya sertakan juga Pak saya sudah pernah buatkan juga cara mengganti passwordnya ya sudah ada teman-teman videonya kemudian nah disini ada penambahan baru juga ya mulimiter saya jelaskan dulu ya di adguard home ini password login di halaman apa namanya user interface nya itu passwordnya root kemudian apa sorry usernya root passwordnya Indonesia teman-teman jadi sama dengan OpenWRT nya begitu juga dengan mulimiter ya sudah berhubung karena tidak ada user jadi yang ada hanya password yaitu passwordnya Indonesia ya teman-teman jadi seperti ini nah di mulimiter kali ini ini juga sudah support edit ya teman-teman yang terbaru nah seperti ini ini bisa di edit lagi teman-teman nah seperti itu jadi seperti ini ya yang terbaru sudah ada fasilitas edit yang sudah di build oleh kemudian kemudian ada fasilitas kemudian ada fasilitas nah baik termasuk disini terminal masih tetap saya ikutkan dan juga zerotir ya teman-teman untuk meremote stb dari jauh tentunya nah kita lanjut disini tidak ada ya hanya ada interface kemudian ada wireless teman-teman atau wifi nah ini perlu saya jelaskan dulu ini adalah versi wifi on ya teman-teman jadi untuk pengguna stb stb tipe hg itu menggunakan dtb khusus dan juga stb tipe b860h itu juga menggunakan dtb khusus ya teman-teman jadi caranya setelah burning setelah burning edit dulu dtb nya ya ganti gunakan sesuai stb yang digunakan caranya seperti ini ya teman-teman mungkin teman-teman sudah paham bahwa setelah burning itu partisi boot masih bisa diakses baik di handphone maupun di pc menggunakan explorer biasa ya teman-teman nah silakan buka karena ada dua partisi yaitu partisi boot dan partisi root fs sedangkan root fs itu hanya bisa terbaca di linux sedangkan di windows tidak teman-teman hanya partisi boot yang bisa terbaca di keduanya baik linux maupun windows dimana kita ketahui bahwa android itu kan base nya linux ya teman-teman jadi bisa terbaca di android jadi ada di partisi boot dibuka seperti ini kemudian masuk ke folder dtb nah di dtb ini ada dtb ada folder 2 ya teman-teman b860 dan hg680 nah ini menggunakan ini tinggal di copy ini tinggal di copy kemudian dipaste ke folder amlogic teman-teman nah disini dipaste ke folder amlogic jadi wifi nya itu auto on ya tidak perlu di enable sendiri jadi langsung tunggu saja beberapa detik sampai semenitan lah itu sudah langsung muncul sudah langsung nyebar SSID teman-teman nah begitu juga untuk hg680p silahkan copy dtb nya disini kemudian dipaste di folder amlogic jadi tinggal seperti itu ya teman-teman nah setelah itu silahkan sd card nya dipasang ke stb oke insya Allah wifi nya langsung aktif ya teman-teman tanpa perlu di enable secara manual di menu network seperti ini jadi sudah langsung otomatis dengan SSID RRSTBX jadi setelah dipasang di stb kemudian di nyalakan tentu nanti akan muncul SSID dengan nama RRSTBX nah selanjutnya silahkan teman-teman ganti ya sesuai dengan keinginan masing-masing nah baik jadi saya rasa seperti itu ya teman-teman penjelasan untuk LE Edition ini jadi sudah bisa wifi on dan untuk teman-teman yang tidak ingin mengaktifkan wifi itu tinggal masuk ke sistem kemudian file manager sebenarnya bisa di disable ya di menu wireless tetapi jika hanya disable itu tentu driver nya tetap akan di booting pada saat pertama nyala teman-teman jadi sebaiknya itu cara menghapusnya masuk ke folder etc diisi kemudian ke folder modulus.d nah disini cari file 8189 fs 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 itu bukan fs yang lagi pilih viral ya teman-teman tapi memang disini bertuliskan 8189 fs mana sih nah ini teman-teman ini adalah file driver yang di boot pada saat awal dinyalakan jadi ini tinggal dihapus kemudian masuk ke folder etc kembali kemudian ke folder config nah di folder config ini hapus juga file wireless jika ada namun jika tidak ada tidak perlu cukup 8189 fs saja yang dihapus teman-teman jadi file wireless disini opsional ya kalau ada dihapus kalau tidak ada ya tidak usah teman-teman yang penting file 8189 fs nya dihapus ya wajib jika ingin off wifi dan tidak di loading pada saat nyala pertama baik teman-teman saya rasa cukup sampai disini ya penjelasan untuk limited edition ini berhubung memang sedikit agak lama ya baru terupdate untuk le25 kita fokus di ap edition dan OC only sebenarnya teman-teman jadi sebenarnya nama sudah nggak ngaruh ya ap edition itu access point edition sekarang sudah ada on wifi jadi sudah melanggar semua dari namanya sih sebenarnya jadi hanya nama tinggal nama karena memang saya lebih mengutamakan permintaan ya ketimbang lebih ke apa namanya intinya seperti itu teman-teman semuanya saya lakukan hanya karena permintaan dan jika andaikan andaikan saya sendiri ya saya tidak perlu pakai nama sebenarnya karena untuk pemakaian pribadi jadi seperti itulah dipisah-pisah karena permintaan banyak yang bertanya ini kenapa ada ele kenapa ada ap edition kenapa ada OC only yaitu karena permintaan teman-teman minta dibuatkan seperti itu ya yang terbatas misalnya yang kemarin ini hanya ada tool open class kemudian libernate dan SD rem kalau di ap edition mintanya yang lengkap begitu teman-teman nah kemudian di OC only ya tentunya open class saja ya bahkan ada yang ada lagi yang minta OC only itu ditambahkan dengan pasual jadi saya bingung sekarang teman-teman mau gimana ya mau gimana ya udahlah nanti kita lihat ya teman-teman Oke terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh